Komisi Pemilihan Umum telah melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik tingkat provinsi peserta pemilu 2019, di mana 12 partai politik dinyatakan lolos tahapan verifikasi karena telah memenuhi syarat yang ditentukan. Dari 12 partai politik yang dinyatakan lolos, satu di antaranya merupakan partai baru, yakni partai Perindo. Selain partai Perindo, KPU juga memeriksa tiga partai politik baru lainnya, seperti partai Garuda, partai Solidaritas Indonesia, dan partai Berkarya. Namun dalam hasil pemeriksaan, tiga part politik baru tersebut tidak memenuhi syarat. Di Kalimantan Barat sendiri, untuk partai Perindo, ini kemarin verifikasinya di tingkat provinsi memenuhi syarat, dan 75 persen kabupaten kota kepengurusan ini juga hasil verifikasi kemarin sudah memenuhi syarat. Sehingga yang masih berlanjut verifikasi perbaikan ini adalah untuk partai Berkarya, PSI, dan partai Garuda. Setelah melakukan tahapan verifikasi tingkat provinsi, selanjutnya KPU akan melakukan tahapan verifikasi parpol untuk tingkat kota dan kabupaten. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak